Posisi JK di Golkar hari ini sebagai apa? Sebagai mantan ketua umum Sebagai mantan ketua umum saya kira tidak etis Memperatasnamakan Golkar Karena ada ketua umumnya Kecuali ada mandat dari Pair Langga Nah kalau sudah bongkar-bongkaran apa? Yang paling berbahaya apa? Yang paling berbahaya setelah ini nanti Ya dendam Salim pitna Oke, langsung sini jalan Nah nanti bongkar-bongkaran masalah hukum Loh, kalau sudah bongkar-bongkaran masalah hukum bagaimana? Ini bangsa ini semakin rusak Saya kira paradigma kedepan adalah Yang paradigma yang kita kedepankan adalah Bagaimana membesarkan Golkar Bukan bagaimana menguasai Golkar Karena dua paradigma ini dinda itu beda Keputusan Golkar Yang dipimpin oleh Bapak Air Langga Hartarto Memutuskan dukung Prabowo Prabowo, Gibran Tetapi JK memilih pasul nomor satu Nah dilihat dalam perspektif partai Apa etis atau tidak? Ya, ya, ya Mengapa Negara-negara tertentu tidak maju Termasuk Indonesia? Karena ada banyak Posisi yang diduduki oleh orang-orang Kompetensinya Dirinya tidak seimbang dengan posisi yang diduduki Mana ada produktivitas? Jumpa lagi di Podcast Kadilan TV Bersama saya Jerry Dan saya Arief Di podcast kali ini Bang Dah Kita lagi-lagi nih kedatangan spesial Jadi kita sedang bersama Bang Idrus Marham Halo Bang Idrus Selamat datang di Keadilan TV Pokoknya saya di Keadilan Berarti saya harus bicara tentang Keadilan Jangan sampai nanti pembicaraannya itu ada kontradiktif Antara satu sisi PC-nya disini adalah Keadilan Sementara saya tidak adil Siap Bang Bagian dari Keadilan itu saya bicara fakta, data, pikiran yang kritis, konstruktif Hanya ke sana Kalau kata Pram harus adil sejak dalam pikiran Bang Itu penting untuk berbangsa dan merenggara Bang ya Karena kata kuncinya disitu Iya, jadi Bang Idrus ini sudah lama nih menghilang dari hirup-hirup politik ya Hari ini saya sebenarnya kangen dengan pemikiran-pemikiran ya Siap Bang Arief Dan Bang Idrus hari ini sedang menjalani amanah Sebagai sekretaris tim kajian strategis Jadi ada perubahan ya Jadi pada saat pembentukan ini dulu Dalam rangka pemenangan Prabowo Gibran Itu ada TKN Jadi ada yang diketuai oleh Saudara Rosan Setelah itu juga ada di bentuk namanya TKS Tim kerja strategis Tim kerja strategis Strategis yang diketuai oleh Bahlil Dan kebetulan Ya aspirasi ketika itu Karena pada zamannya Pak Prabowo Hatta Rajasa saya selaku ketua Koalisi Dan pada waktu itu sekian saya adalah Pahri Hamza Wakilnya adalah Padlison Lalu kemudian mereka sepakat Ya biarlah Ya ini kanda Idrus Ya selaku senior disitu Sekretaris Dan salah satu fungsinya adalah Ya fungsi konseptual Oke saya bilang Tetapi Dalam perkembangan di Indah Jeri dan Indah Arief ini Setelah ini menang Meskipun kita masih nunggu tentunya Keputusan formal Jadi ada Kekon kemarin Kemudian kita Rilkon ini Kita tetap harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada Tetapi aspirasi yang ada Bahwa setelah kita memenangkan Prabowo Gibran ini Yang kita pikirkan ke depan bagaimana Sukses kepemimpinan Ya Dan karena itu TKS ini tidak boleh bubar Sebagai sebuah nilai Sebagai sebuah peranata Ya Dan karena itu Aspirasi ketuanya kemarin itu Pak Bahlil ini Adik saya tetapi Dia bagaimanapun Dia ketua saya hormat Siapa Bahwa ini harus diobat Bukan lagi tim kerja Tetapi tim kajian strategis Dalam rangka Mendukung kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran lima tahun ke depan Jadi ator intelektual Prabowo Gibran besok ya dari tim ini Bang? Bukan Oh bukan? Boleh juga Itu tidak boleh Oh siapa Tetapi bagian yang terpisahkan dari proses Yang memiliki tanggung jawab Secara moral Secara konseptual Adalah ini Bagian kecil Ibaratkan skrupnya saja Kita tidak boleh juga Kata ini tidak boleh jumawa Dan karena itu Kalau sudah kita dalam perjuangan Jangan pernah ada di antara kita Merasa pahlawan Semuanya pahlawan Ya sama-sama berperan Nah biasanya komplit-komplit terjadi itu Dinda Ketika Belum apa-apa sudah ada merasa diri Yang paling Yang paling berjuang Yang paling berperan Yang paling berjasa Yang paling berjasa Pahlawan Ini ngerusak Keharmonisan Dan ini tidak boleh terjadi Di dalam timnya Prabowo Gibran Semua punya peranan Dan juga kepada bangsa Karena itu distribusi posisi Di bangsa ini juga harus terbagi Gitu loh Ini mesti pikiran Itulah keadilan Secara proporsional Dan secara professional Proporsional itu adalah Memperhatikan keragaman Ya keandai keragaman Kemajemukan Secara professional adalah Potensi Kompetensi Karena yang menentukan produktivitas Kepemimpinan itu Ada pada kompetensi Ada sebuah penelitian Dinda Yang saya kira perlu kita cermati Bahwa mengapa Negara-negara tertentu tidak maju Termasuk Indonesia Karena ada banyak Posisi yang diduduki oleh orang-orang Kompetensinya Dirinya tidak seimbang Dengan posisi yang diduduki Mana ada produktivitas Itu sudah tidak adil itu bang Ya itu sudah tidak adil Kalau kita ingin produktivitas Mesti seimbang dong Kalau memang misalkan Jadi menteri Memang Kapasitas Kompetensi dirinya Layak jadi menteri Jangan sampai Baru Eselon 2 Sudah mau jadi menteri Ini produktivitasnya di mana Dan biasanya juga Kalau misalkan Kita dipimpin oleh orang-orang Yang kita tahu Tidak lebih pintar dari kita Ini secara psikologi Juga kita susah Ya 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 Kan ini loh Yang harus kita lihat Kedepan Tetapi Ya kita juga memang Harus hormat Ya kalau memang sudah Seperti itu Ya kita harus melihat realitas Ya secara formal Kita harus hormat Bagaimana pintu Pimpinan-pimpinan kita Dan karena itu Kita juga ada etika Yang harus kita Kembangkan secara bersama-sama Ya seperti misalkan ya Di Golkar hari ini Di mana itu bang Akhir langkah memberikan Kepercayaan Kepada saya sebagai Ikut di Pembina atau penasehat Bapilu Sementara ketuanya adalah Maman Abdul Rahman Junior abang jauh Junior saya Tetapi Dia ketua Saya harus hormat Kepada ketua Ya Dan ketua yang memiliki Hak eksekutor Dan di dalam Decision Maker Ini penting ini Ada banyak orang Sudah Senior Sudah merasa senior Terus Tidak menghargai Juniornya Yang sebenarnya Juniornya sudah Pada posisinya Sangat luar biasa Dan punya kompetensi Kita harus hormat dong Kepada Kepada junior Nah ini yang harus Kita lihat Seperti Ya kan anda juga Ini Ya Arief Jirin Aktifis juga Kan mesti sudah Agak kesel juga Ini kurang ajar Senior ini Ngantri panjang kali Gitu Tapi kita sebelum Akhir ke senior Junior bang Kita pengen tahu Cerita bang Jadi Banyak juga orang yang Pengen tahu Bang Idrus Kenapa sih kok Golkar bang Dulu tuh kenapa Golkar bang Kenapa Ya kalau kita ngelihat Track record Track recordnya kan Abang NU Ya kan Bukan HMI Kan kita udah tahu semua bang Golkar banyak kali HMI Ya memang Kalau kita ingin jujur ya Pertama Dinda Arief Saya diaktifis Aktifis muda Saya dari sekolah Dari masih SLTP Pertama kali saya di PI Terus saja Pelajar Islam Dan disitu kita dilatih Bagaimana Kita disampai ke kuburan Sampai ada macam-macam Itu kan dulu Setelah itu Karena memang orang tua saya adalah NU Ya saya Setelah itu saya di Ibnu Dan Pertama kali saya sekretaris Ibnu Sulawesi Selatan Dan setelah itu Di PMI Berkibar Dan setelah itu Saya di Ketua Umum Pemuda Masjid Malah Nah ini kan anak-anak Yang biasanya Pemuda Masjid itu kan beda Saya disitu Lalu Ya sebab memang Ada beberapa hal yang mendorong Yang pertama Komunikasi saya Ketika itu Di dalam gerakan-gerakan Saya ini manusia bebas Dan Dan Lebih bebas Dan Secara konsisten Ya mengedepankan Ide dan gagasan Sebagai instrumen komunikasi Ya Ya itu memang Sejak dari awal Dan karena itu Yang saya harus Pertahankan Sejak saya sekolah itu Adalah prestasi Ya Dan memang betul Di SD Saya gak selesai 6 tahun Kalau gak salah 4 atau 5 tahun Sudah selesai itu bang Sudah selesai Akselerasi dong Akselerasi makanya Jadi umur berapa Saya sudah di SLTP Dan itu lanjut Dan itu pun selalu Prestasinya bagus Alhamdulillah Ini dari Allah Talentanya disitu Sampai Masuk IAIN Kemudian disitu juga Masih mahasiswa teladan Beberapa kali Disitu Pindah ke Jogja Dan masuk di Jogja Tapi karena ada satu Dan di lain hal Ada gerakan-gerakan Lalu pindah ke Dan terakhir Masih terpilih Sebagai sarjana teladan Pakulsa syariah Lalu kemudian IAIN Bahkan sampai di Selanjutnya Saya kira ini yang Komunikasinya disitu Sehingga dengan demikian Saya ingin lebih luas Pergaulan saya Ya Bahkan di dalam Kipra saya Di dunia aktivis Kadang-kadang orang Tidak percaya Bahwa saya dari IAIN Ya Dia percaya Karena memang Dari IAIN Masuk S2 Di antropologi UI Meskipun tidak sampai Selesai Lalu kemudian Masuk Politik Dugam Ini kan Sehingga saya selalu bilang Ya saya ini adalah Campur Ilmunya campur Campur Jadi Jadi itu pada komunikasi itu Dan saya melihat bahwa Memang pada waktu itu Lebih pada Komunikasi politik Dan secara konsisten Menjadikan ide gagasan Sebagai instrumen Kekuatannya begitu Sehingga jaringan saya Kepada Misalkan Inu sebagai aktivis Di sana Dan sebagai Anak Inu Ya tetap Ada komunikasi Dan karena itu Kipra-kipra Dan desain-desain Politik Ketika misalkan PKB lalu bagaimana Gusdur naik Saya kira Sejarah Ya Menjadi saksi bahwa Bagaimana Gusdur naik Tidak lepas daripada Pikiran-pikiran kita Ketika pertemuan Terakhir dalam menentukan Skenario Untuk Gusdur Pertemuan di Hotel Mulia Di lantai 40 Kalau tidak salah ketika itu Ya Ada Gusdur Ada Siapa Ada Maslam Ada Pendi Yusuf Kemudian ketika itu Ada Puat Bawazir Yang mewakili Pak Amin Rais Gusyus Kemudian ada Muhaimin Terakhir ada Yeni Dan lain-lain sebagainya Jadi juga ada ketika itu Dan semua Dan ada dalam bukunya Ditulis secara nyata Pak Asad Said Jadi Intelijen Intelijen santri Di situ bagaimana Skenario yang kita buat Sampai Gusdur naik Dengan perdebatan-perdebatan Yang ada Dan itu Hanya kita kerjakan Satu hari Satu malam itu Dan Alhamdulillah bisa jadi Satu hari itu Satu hari selesai semua Malam Kita rapat itu Mestinya jam 8 Tapi karena ada telat Karena waktu itu kan Kita lagi Konsolidasi lapangan Baru jam 10 Sampai kita rapat Dan itu sampai jam 1 Baru ada kesepakatan Kesepakatan Kita ya Saya kira dalam bukunya Pak Asad itu Sudah dicantumkan Di momen-momen Naiknya Gusdur Abang ketemu Bang Panda Ya jadi Nah itu Nah itu Bang Panda ketika itu kan Kita memang ada Apa anu ya Karena itu kan Bak Mega Ya Dan Bak Mega Pada tahun itu kan Ya kan PDIP Ya Dan tetapi Lagi-lagi Akhirnya kan Ketemu Ya Ketemunya kenapa Karena waktu itu kan Yang kemudian jadi wakilnya adalah Bak Mega Bak Mega Karena pada saat Pemilihan pagi-pagi Ada pertemuan di lantai 3 Di hotel Mula Di situ kan ada beberapa tuh Calon yang dikedepankan oleh Oleh Gusdur Ketika itu Tapi semuanya Tidak Akhirnya kan Kita memenang Ada Bak Mega Dan juga pada waktu itu Kita memperhatikan Bagaimana proses Ya Gerakan-gerakan Reformasi yang terjadi Dan di situ Toko-toko ini kan Semuanya nih Ada Amin Rais Ada Gusdur Ada Bak Mega Dan kelompok-kelompok lain Dan memang Inilah yang menjadi Kesepakatan-kesepakatan Sebagai jawaban terhadap Aspirasi-aspirasi yang berkembang Ketika itu Meskipun Di dalam perkembangannya kan Hanya apa Hanya Ada komunikasi-komunikasi Yang perlu di Diproduktikan Tetapi Akhirnya kan Gusdur Lalu Mbak Mega Yang naik Ya ya Ini Abang Dairus Terkait Mbak Mega Dan Golkar Berapa hari lalu kan Ada Santer diberitakan Pak JK Mau bertemu Oh iya Megawati Kira-kira mau ngomongin apa sih Bang Dan bukan Pertanyaan saya dulu kan begini Secara teori Ya Ya Peran ditentukan oleh posisi Oke Orang Berperan di luar posisi Itu namanya overacting Peran di luar posisi Namanya overacting Overacting Ya Menarik Nah sekarang pertanyaan saya JK ketemu dengan Mbak Mega Itu dalam posisi sebuah apa Kalau sebagai tokoh nasional Itu saya kira Sebuah keniscayaan Kalau sebagai tokoh Golkar Bang Nah kalau sebagai tokoh Golkar Saya kira tidak etis Nah kalau ini kan lagi Lagi ramai Biar lebihnya masalah etika Ini etis dan tidak etis Ya 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 Itu tidak bisa Kenapa Karena kalau kita lihat historis Pertama Posisi JK di Golkar hari ini Sebagai apa Sebagai mantan ketua umum Sebagai mantan ketua umum Saya kira tidak etis Memperatasnamakan Golkar Karena ada ketua umumnya Kecuali ada mandat dari Pak Erlangga Pak Erlangga Ya Sebagai politisi senior Bang Ijin Ya tetapi kan tidak bisa dong Hanya Tidak bisa atas nama Golkar Oke Meskipun mantan ketua umum Golkar Apalagi kalau kita melihat Dalam perjalanan Golkar Ya misalkan Ya kita lihat Ini kan Digitalnya kan ada semua nih Kita lihat Benar 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 Tahun 2004 misalkan menjelang pemilu Kita lihat juga Seperti apa ketika itu Ya Gimana itu Bang Ada kompensi Golkar Ya Untuk presiden waktu itu Untuk presiden Calon presiden Ketua umumnya si Bang Akbar Ya Ya dan ketika itu Di berita buana Ada salah satu tulisan saya Apa tulisan saya Ketua umum Golkar Tidak secara otomatis Menjadi calon presiden Masih ada Berita buana ketika itu Oke Kenapa ini persoalan Karena waktu itu kan ada satu Dinamika lah ya Ada dinamika Antara Ya bagaimana Habibi dan Akbar Tanjung Akbar Tanjung Ketua umumnya Terpilih dalam Munaslup tahun 9 Apa itu di Hotel Indonesia Ketika itu HI Ya Dan ketika itu bersaing dengan Pak Edi Sudrajar Lalu kemudian Pak Edi Sudrajar Belum mendirikan partai apa Ya ketika itu Nah lalu ini kan Terjadi satu dinamika Ketika itu Tahun 2004 ya Menjalan tahun 2004 Ketika itu Lalu saya tulis disitu Nah lalu kemudian ini menjadi Saya Baik langsung maupun tidak langsung Itu adalah inspirasi Lahirnya Pak JK yang nyala Bukan lahirnya Lahirnya konpensi Nah konpensi dilakukan lah Kemana-mana Dan saya kira ini bagus lah Jadi yang dilakukan oleh Bang Akbar Ketika itu ada sangat luar biasa Dan prestasinya bagus Ya Di dalam proses sejarah reformasi Reformasi Golkar 2004 menang PDIP ketika itu kan kalah Kalah ya Sedang mengikuti konpensi Tiba-tiba Berhenti Mengikuti konpensi Masuk wakilnya SBY Berhenti konpensi Berhenti konpensi ketika itu Karena yang terpilih konpensi ketika itu Adalah Pak Wiranto Lalu kemudian Pak Wiranto Berpasangan dengan Kalau tidak salah Salahuddin Wahid Lalu kemudian Mbak Mega Berpasangan dengan Pak Hashimujadi Lalu kemudian SBY Pasangan dengan JK Ya JK Ketika 2004 ya Bukan Amin Rais Amin Rais dengan Siswono Lalu kemudian Kalau tidak salah Itu-itulah ya Jadi Siswono Gantar ketika itu Tapi berhenti di konpensi Berhenti konpensi menarik Lalu kemudian Memang jadi Padahal ini Golkar Secara disiplin partai Mestinya mengikuti Apa keputusan Golkar Dan Poin saya adalah Setelah terpilih Jadi ketua umum Munas Golkar di Bali Kembali mimpin Golkar Menjadi ketua umum Kurang disiplin maksudnya Bang Nah maksud saya adalah Ini kan persoalan ini Apakah JK salah Oke menarik Bang Ataukah Yang milih salah Kan ini gambar tanya Kan ketika itu kan Sudah Ada suatu Dinamika-dinamika Yang ada sedemikian rupa Dalam konteks Pak JK Kalau kita tarik ke belakang Bang Habibie Misalkan Pak Habibie Kan ditolak Waktu itu Tidak mau mencalonkan lagi Sebagai presiden Nah itu yang Saya kira menarik Kenapa Karena pada waktu itu Seingat saya Beberapa toko-toko Dari Golkar Masih menginginkan Habibie tampil Tetapi begitu Menghadap Pak Habibie Apa jawaban Pak Habibie Secara normatif Dalam aturan Perundang-undangan Tidak ada larangan Saya maju Tetapi secara moral Saya tidak maju Kenapa? Karena Laporan pertanggungjawaban saya Sudah ditolak Ini luar biasa Nah coba bandingkan aja Itu kan jaraknya pendek banget Pak Iya pendek banget Dari tahun 1999 Kemudian tahun 2004 Nah tahun 2004 misalkan Tinggalkan Golkar Lalu dicalonkan oleh partai lain Setelah itu Ngambil Golkar Jadi siapa yang salah? Nah siapa yang salah? Tetapi dari sisi ketokohan Mestinya kan Tokoh punya prinsip dong Betul Kalau kita bicara etika Karena ini lagi Bahas tentang etika Sekarang lagi Bicara etika Masalah etis atau tidak? Iya Betul Jadi ini kan persoalan Jadi jangan Jangan ketika Menyangkut kepentingan kita Etis saja Tetapi ketika Tidak menyangkut kepentingan kita Langsung diponis Tidak etis Nah ini kan persoalannya disitu Nah tetapi Ya inilah Golkar Kenapa Golkar? Karena lagi Pada waktu itu kan masih Gerakan-gerakan juga Masih Bau-bau ingin Membubarkan Golkar Meskipun Bang Akbar sudah Berprestasi Berhasil Memproteksi gerakan Pembubaran Golkar Ya dan Bahkan memenangkan Tahun 2004 Tapi JK Tahun 2004 Keluar dari konvensi Masih wakilnya Masih wakilnya Pak SBY Menang Setelah menang Kembali mengambil Ketua Menggolkar Kemenangan Pak JK Adalah kemenangan Golkar bukan Bang? Saya kira Nah ini tidak bisa Kita mengidentifikasi begitu Jadi apalagi sekarang ini Perilaku individu Tidak selamanya Identik dengan perilaku institusi Institusi memutuskan Kompensinya ini Tapi perilaku JK Beda dengan itu Sama dengan sekarang Misalkan Atau sebelum sekarang 2009 2009 juga saya 2014 Bang ya 2014 Golkar waktu itu Mendukung Prabowo Mendukung Prabowo Tapi JK menjadi Wakilnya Pak Jokowi Nah sekarang ini Keputusan Golkar Yang dipimpin oleh Bapak Airlangga Hartarto Memutuskan dukung Prabowo Prabowo Gibran Tetapi JK memilih Pasal nomor satu Nah dilihat dalam perspektif Partai Apa etis atau tidak Ya Ya Nah itu yang saya katakan tadi Posisinya Kalau ketemu dengan Mbak Mega Sebagai toko bangsa Saya kira bagus Kita acukan jempol dua Bila perlu empat Kalau perlu Dua aja Dua aja Jangan empat Dua aja kita ini Gitu Karena sebagai toko bangsa Kita hormat Apalagi juga memang secara Peribadi Banyak ada prestasi-prestasi Pak JK Utamanya di dalam Menyelaikan masalah-masalah Sosial yang ada Ini juga kita harus melihat itu Nah tetapi Kalau misalkan Ketemu Mbak Mega Atas nama Golkar Saya kira ini tidak etis Dan saya punya keyakinan JK juga pasti Tidak atas nama itu Karena apabila Memperatasnamakan itu Saya kira Sudah melakukan Peran di luar posisinya Berarti overacting Ya Itu tadi teorinya Ya kalau misalkan Berperan di luar posisi Overacting Itu secara teori Dan saya kira JK juga tidak akan Melakukan itu Nah sekarang posisinya Kalau posisinya sebagai toko bangsa Saya kira luar biasa Dan semua juga mengakui Bahwa prestasi JK di negeri ini Juga Juga ada gitu Ada banyak Dalam konteks Pak JK Bang Pak JK ini kan banyak orang Menilai berpengaruh Bang Makanya waktu beliau akhirnya Mendukung 01 Itu kan gempar gitu Bang Ya saya kira udahlah Jadi kan saya bicara Nanti malah saya dimusiur Rambanya Apa kita tahu Ya dalam fakta juga Kan juga tidak kan Di pilkada Apa di kota Makassar Kan juga semua orang tahu Ya kan Kok penakannya dua kali masuk Ya gagal Gagal menang Bahkan melawan kota kosong Pun kalah Jadi Jadi jangan lagi diungkap Saya hanya Fakta Maksud saya gini Karena ini dunia keterbukaan Dan kita bicara tentang Tadi Anda mempertanyakan Dinda Arief dan Dinda Jerry Menanyakan Nanti juga saya sebagai aktifis Nanti dianggap Saya tidak tahu Tapi kalau saya mengumumkakan Lebih jauh lagi Kan juga nanti saya Agak tetapi Karena ini adalah Forum keadilan disini Ya udah ini loh Jadi maksud saya Apa JK salah Atau JK tidak salah Yang salah adalah Orang yang Memilih Ya itu Itu loh Orang ini Karena dia masih tetap Padahal ada banyak Dalam perilaku-perilaku Yang tidak Juga kita lihat Ya misalkan Golkar mendukung Prabowo Gibran Ya Yang mengusung Sementara JK mendukung Paslo nomor satu Lalu ada alasan Kalau kedisiplinan partai Setelah melalui sebuah proses Apapun keputusan partai Kita ikuti Ya ya Karena itu adalah institusi Nah disini kan ada beda Perilaku institusi Golkar sebagai institusi politik Dan perilaku individu Ya ya Kan ini kan Ya 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 Nah ini persoalannya Etis atau tidak Ya 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 biarlah orang jawab Jangan saya dong Apalagi kan Ya bagaimanapun JK adalah senior saya Orang tua saya Jadi saya Tetapi karena ini Anda menuntut Dinda Arif Jadi menuntut saya Karena Sudah memberi warning Ke saya ini adalah Keadilan Nanti juga Bang Panda Gimana loh Idrus Bicara katanya Keadilan Harus melihat fakta Dan data Ya udah Saya ungkap Faktanya seperti itu Bentar Bang Coba kita akhirnya ngomong Menarik juga ngomong Golkar ya Banyak orang yang akhirnya menilai Bang Atau Yang punya perspektif bahwa Golkar itu Selalu main dua kaki Bang Selalu main dua kaki Tapi melalui cerita Abang tadi Berarti hanya segelintir orang aja Bang Ya saya kira tidak Golkar secara institusional Jelas garisnya Ya saya sekian ya 7 tahun Hampir 8 tahun Saya kira Itu jelas Pada zamannya Pak Abu Rizal Bakri Jelas Kan garis Institusi Tidak pernah dua kaki Bang Diambil secara Secara demokratis Setelah itu diganti oleh Setia No Panto Sama si Sekjen Kemudian ketika itu Erlangga beberapa bulan Sama si Sekjen Dan lain-lain sebagainya Ini kan semua Kita harus jalan Pada institusi Nah mestinya Kalau kita ingin menegakkan Disiplin partai Yang berbeda itu Harus ada Yang bicara adalah Aturan partai Ya Tetapi yang aneh Setelah keluar Kembali lagi Nah persoalannya Bagaimana Kedisiplinan partai Yang menjadi panutan Seperti apa Apa institusi Atau perilaku individu Kalau kita Mau jujur Bahwa yang kita ikuti Adalah perilaku institusi Apa perilaku institusi Itu adalah Keputusan-keputusan partai Itu loh Dan karena itu Mungkin Bicara ke depan Seperti apa Ya bicara ke depan Tentang Golkar adalah Ya bagaimana Agar supaya Paradigmanya dulu Kita harus coba Apa itu Siapapun yang ada Di Golkar hari ini Apalagi Golkar ini Sebuah partai Yang go public Go public loh Bukan milik siapa-siapa Betul Jadi kalau sekarang ini Kan ada beberapa partai Kan kelihatan Terahnya siapa Ini, 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 ini Golkar tidak Go public Siap terbuka Siapa saja Dan karena itu Maka Pertama yang harus kita tata adalah Menata paradigma Kepemimpinan Golkar ke depan Hari ini Hari ini bagaimana Bang Ya saya kira Paradigma ke depan adalah Paradigma yang kita kedepankan adalah Bagaimana membesarkan Golkar Bukan bagaimana menguasai Golkar Karena dua paradigma ini Dinda Itu beda Ini dua Jangan lagi bahwa nomor dua Para Bogi Berarti Hanya kebetulan saja Dua ya Dua paradigma ini Atau Golkar nomor dua Di DPR Iya Paradigma ini Ya Kalau paradigmanya adalah Membesarkan Maka Seluruh potensi Yang ada di Golkar Hadur dirangkul Menjadi kekuatan politik Yang dasyat Di dalam menghadapi Kompetisi-kompetisi Ke politik ke depan Dan dipastikan Golkar akan menang Iya Tetapi kalau menguasai Maka Potensi-potensi yang ada Yang diproyeksikan Akan menghambat Kekuasaan Itu harus Dikkat Harus dipinggirkan Yang terjadi hari ini bang Nah ini yang jadi persoalan Dibawa ke Pemimpinan Ketua Umum Air Langga Nah sekarang ini Kita harus lihat Bahwa bagaimanapun Air Langga ini Hari ini Golkar naik Nomor dua Nomor dua ya Dengan sekarang ini kan 15% Ya 15% Dan kalau tidak salah Untuk sementara Railconnya ini kan PDIP 16,70% Kalau Golkar hari ini kan 15,8% Setelah itu Gerinder 13,55% Untuk sementara Yang sementara ini Dan saya kira Saya kira ini Dan kalau kita lihat ini adalah Bahwa ya Yang berperan Katakanlah disitu Ada banyak disitu Di samping-samping Pak Air Langga Pak Air Langga sendiri Telah mengkapitalisasi Prestasi-prestasi Sebagai mengkos Saya kira juga Tidak lepas dari itu Kemudian juga ada Faktor Jokowi Yang selama ini memang Suasana kebatinan Hubungannya dengan Toko-toko Golkar Ini sangat luar biasa Dan dalam beberapa Kesempatan Ya ada Gimik-gimik politik Dengan pakai baju kuning Kemana-mana Saya kira Berdasi kuning Ini kan dan lain-lain Sebagainya Dasi kuning dan lain-lain Dan yang paling penting adalah Aktifnya kembali Bapilu Yang diketua oleh Maman Abdul Rahman Dan disitu juga ada Pemenang-pemenang pemilu Ada Ahmad Doli Kurnia Dan tentu juga Di samping yang lain Tapi saya kira Ini bergerak Dan saya tahu Cara kerjanya Karena Pak Air Langga Meminta kepada saya Sebagai ketua Dewan Penasehat Atau Pembina Di Bapilu itu Yang tentu Tidak secara ini Karena saya aktif Di TKS Tim kerja strategis Karena disini sudah Maman Dan saya kira Luar biasa Cara kerjanya Dan disitu juga Ada Pak Airiun Aksa Yang secara ini Karena saya kira Cukup bagus Semua ini Cara kerja mereka Dan Kalau misalkan Jadi ini adalah Kerja kolektif Dengan berbagai Mengkapitalisasi Prestasi-prestasi Kerja-kerja Pak Air Langga Dengan yang lain Saya kira juga Seperti Dan juga kader-kader Golkar yang ada Di kabinet Misalkan Tidak bisa juga Lepas Disitu ada Pak Luhut Misalkan Diakui atau Tidak diakui Orang menui Pak Luhut adalah Golkar Dia juga Sebaliknya Misalkan ada siapa lagi Ada juga Ada Bahlil Disitu Ada siapa lagi Dan saya kira Ini harus Potensi-potensi Ini juga Tetap harus kita Akui bahwa Punya Peran Baik langsung Maupun tidak Langsung Tetapi Yang penting Adalah Ketua umum Kalau melakukan Langkah-langkah Seperti misalkan Tadi itu Bapilu Dan saya tahu Cara kerjanya Kenapa Karena kita Di sana Meskipun tidak Kita ekspos Kita selalu Ada diskusi Jadi ada Pak Maman Ada misalkan Pak Doli Ada Pak Irun Dan ada lagi Di bawah Orang itu Kerja bagaimana Ini mencoba Melihat lapangan Mana yang Proyeksikan Masih memungkinkan Kursi bisa tambah Kalau misalkan Perlu di sini 5 ribu suara Sudah bisa dapat Kursi Dan ini semua Mendapatkan informasi Dari hasil survei Jadi Bapilu Yang dipimpin oleh Mahmud Abdul Rahman Dan Wakil Ketua Umum Pemenang Pemilu Janah Badoli Kurnia Secara bersama-sama Di bawah Ketua Umum tentunya Ini melihat Ini daerah ini Perlu kita Perlu kita Lakukan komunikasi Politik secara intensif Turun semua Sehingga kita Pastikan tambah Nah akhirnya Dapatlah kursi Nah kerja Bagaimana cara kerjanya Cara kerjanya adalah Survei Dan kita mendapatkan Pemetaan Ya pemilih Di daerah-daerah Berdasarkan hasil survei itu Mungkin ini Tidak dikerjakan orang Kalau kita Nah daerah-daerah yang memang Agak sulit Untuk mendapatkan kursi Jangan habis Waktu di situ Tetapi yang masih Perlu 3.000 4.000 5.000 Di sini Harus di situ Ditongkrat Nah ini kan Cara kerja Sangat luar biasa Sasarannya tepat Sasarannya tepat Dan karena ini Baru saya buka Yang tadinya kan Tidak ano Jadi saya harus buka Strateginya Karena udah selesai juga Iya iya Bang Abang kan deket banget Tama Pak Jokowi Ya kan deket banget Tama Pak Jokowi Banyak juga Bang Padahal sering Beberapa kali cerita Aku ketemu sama Wakil Ketua Golkarif Katanya Ketua umum Golkar ya Pak Jokowi katanya Bukan Pak Erlangga katanya Enggak Jadi kan begitu Itu yang saya bilang Jadi Kalau ada mengatakan Sadekan Tidak juga Tetapi Dekat secara Saya pernah membantu Sebagai menteri Bagaimanapun Saya tahu beliau Karena saya tahu beliau Banyak orang mengomentari Jokowi Tidak atas dasar pengetahuan Informasi yang komprehensif Karena saya pernah membantu Saya tahu bagaimana beliau Dan beliau sangat suka Kalau kita diskusi Dan Jangan lupa Pak Jokowi itu Suka Kalau kita ada pikiran-pikiran Yang berbeda dengan yang lain Ini loh Dan ini salah satu ciri Pak Jokowi Yang saya kira Yang tidak banyak diketahui orang Pak Jokowi itu sangat suka Kalau kita Secara cerdas Mengedepankan pikiran-pikiran Yang berbeda-berbeda Dengan yang lain Itu didalami Ya sama dengan ketika saya Menterinya beliau Jadi saya sering diskusi Jadi diskusi secara Fungsional Secara ide Nah disitu Jadi beliau sebagai presiden Tentukan kita pembantu Tetapi ketika bicara Tentang pemikiran Tentang ide Beliau tidak melihat pada Struktur Apa presiden Apa menteri Tetapi Dia lihat pada Pikiran-pikiran Yang lahir dari kita Dan tahu Bagaimana ketika Saya jadi ketua koalisi Bagaimana pikiran-pikiran Karena itu Dalam hal-hal tertentu Dia ajak diskusi Ya Dan disitu Tidak ada struktur Karena kalau kita Bicara pikiran Kan tidak dibatasi Oleh struktur Ya Itu tidak dibatasi Oleh umur Kecerdasan Tidak dibatasi Oleh posisi Kecerdasan Tidak dibatasi Oleh umur Meskipun senior Misalkan Dinda Arief Junior saya Tetapi karena memang Arief ini cerdas Jerry cerdas Ya saya harus hormat dong Jangan merasa senior Sudah merasa pintar Semua itu Tidak boleh Sama dengan juga Tentang Masalah Pimpinan Meskipun anda pimpinan Tidak boleh merasa Tahu semua Dan Pak Jokowi itu Justru itu Kalau ada pikiran-pikiran Berbeda dengan yang lain Beliau justru Mengajak kita diskusi Itu artinya apa Meskipun beliau Berada pada posisi Presiden Tetapi secara fungsional Ingin tetap Berdiskusi dengan Staffnya Pembantunya Apabila ada pikiran-pikiran Yang memang itu Dianggap Konstruktif Dan apabila Dilaksanakan dalam Bentuk program Itu adalah produktif Untuk rakyat Jarang bang Soalnya orang begitu bang Nah itu Nah ini tidak banyak Diketahui oleh Pak Jokowi Ya 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 Apa Oleh orang Nah itu loh Nah saya tahu Makanya kita lebih enak Dan karena itu Kalau kita ketemu dengan Pak Jokowi Kadang-kadang Kita juga lupa Ini presiden Jadikan gitu Tapi karena kita enak aja Bicara apa adanya Pikiran-pikiran Dan beliau senang Dan saya kadang-kadang Ya ketemu Biasanya 30 menit Kadang-kadang sudah Satu jam setengah Itu kita tidak tahu Sudah diajak oleh Eh ini sudah Tetapi beliau masih suka Senang Karena kita diskusi Lebih cerdas Lebih pikiran Mengedepankan itu Tanpa melihat pada Posisi struktural yang ada Dan ini Harus kita salut kepada Pak Jokowi Dan tidak banyak Pemimpin seperti itu Ya ya Nah banyak orang kan Tidak tahu Ya 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 Tidak tahu Realitanya memang banyak juga Di sekeliling kita itu Bahkan Senior itu Dia malu untuk bertanya Bang ke junior ya bang Nah itu yang gak Kalau saya Ya seperti misalkan Di Golkar Maman adalah ketua Bapilu Sekarang Saya lebih banyak Ke rumahnya Maman Kemarin saya masih Ke rumahnya Ya ya Kanda jangan Kanda kesini Tidak Dinda adalah ketua Saya harus datangin Junior saya Tetapi dia ketua saya Saya harus hormat Kepada dia Dan ini yang Tradisi ini Yang harus juga Kita harus Budayakan Budayakan Kepada ini Jangan selalu merasa Senior terus mau didatang Oke secara etik Kita hormat kepada senior Tetapi dari sisi pikiran Kecerdasan Tidak dibatasi Oleh senior Atau tidak Meskipun Junior cerdas Cerdas saja Ya 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 Kan ini loh Yang harus kita lihat Jangan sudah merasa Senior Sudah patent Makamnya Di situ Dan itu juga Malah menghambat Nah izin tanya Bang Idrus Terkait Perkembangan Politik sekarang Memang proses Lagi berjalan Rilkawan Perhitungan Dan sama-sama Kita ketahui Masalah Hak angket Ini Bang Idrus Karena Bang Berpengalaman Tiga periode Di DPR Setuju gak Bang Hak angket itu Bisa dilakukan Selama itu Untuk kepentingan Bangsa dan negara Jadi gini memang Jadi saya kira gini Pertama saya ingin Mengatakan begini Elite-lite yang ada Ini kan saling tahu Ini teman-teman semua kok Ya Tuh Bukan orang lain Saling memahami Apalagi senior-senior di atas Pak Jokowi dengan Mbak Mega Apa sih? Ya Mbak Mega dengan Bang Suria Juga gimana? Tuh Tadi Mbak Mega dengan JK juga gimana? Lalu dengan Prabowo Bahkan Prabowo dengan Mbak Mega Pernah pasangan? Ya Lalu Semua ini kan saling paham Ini barang Gitu loh Jadi kalaupun ada Di dinamika yang ada Bahkan ada suatu dialektika Politik yang ada Ini semuanya kan sudah saling tahu Gitu loh Maksud ini dulu yang harus kita pahami Iya kan Jadi Nah karena itu Maka Tidak usah kita olah-mengolah lagi Barang ini Gitu loh maksud saya Karena ini Ini kan sudah saling tahu Dan lain-lain sebagainya Nah karena itu Ini adalah keadilan Tipik keadilan Balik lagi Ini loh Kita jujur-jujur saja Ini sejujurnya hak angket Apa hak angkut nih? Nah itu yang saya katakan Karena saya pernah jadi ketua kan Dan saya kira Yang namanya Pansus yang paling Legendaris Yang paling monumental Di DPR adalah Pansus Senturi Dan waktu itu saya ketua Ketua Iya ketua Wakilnya adalah Pak Yahya dari Demokrat Kemudian Profesor Gayus Dari PDIP Kemudian dari PKS Waktu itu adalah 2009 2010 ya 11 Ketika itu kan Jadi ini kan Jadi kita tahu Seperti apa sih Pansus itu Dan lain-lain sebagainya Kan-kan gitu kan Nah karena itu Dalam pandangan saya Bahwa mari kita kembalikan Kepada Mekanisme Yang diatur Relaturan yang ada Lapor bawah aslo Ditindak di MK Ya misalkan gitu Kalau misalkan Bagaimana masalah Masalah hasil pemilu ini Ya sudah Sudah ada Tata nanya Dan Ini semua diatur Antara pemerintah Dengan DPR Melalui komisi 2 Misalkan Lalu ada Instrumen-instrumen Yang ada Seperti apa Lalu kemudian Misalkan Lalu mengangket Pertanyaan saya juga Kalau angket ini Kenapa fokusnya Ada pada Pilpres Mengapa Pilek tidak Kalau pilek ribut Barang ini Nah iya makanya Gitu loh Nah kenapa Kalau kita memang Mau apa Secara ini Sekaligus secara Total aja Sekalian Angket-angket semua Angket semua Pilpres Pilek Dan lain-lain Sebagainya Nah lalu dengan Disitu kan kita Mari ayo Ya Kan gitu kan Kalau mau buka Jangan sebagian aja Bang gitu ya Iya Ada apa sih Nah semua Karena Yang perlu kita sadari Bahwa Di dalam sebuah Proses penyelenggaraan Pemilu Itu pasti ada Kelemahan Ya Mari kita evaluasi Bersama dengan Kelemahan-kelemahan ini Jadikan dasar Untuk Menata format Penyelenggaraan Pemilu yang ideal Kedepan Seperti apa Ya Gitu loh Mulai pada KPU-nya seperti apa Undang-undang Pemilunya seperti apa Undang-undang Partai politiknya Seperti apa Lalu yang lebih teknis Lagi pelaksana-pelaksana Yang ada di bawah ini Supaya jangan banyak Meninggal Ya Dari Jawa Timur Raja Informasi Yang paling banyak Ada 80 orang Dari sana Betul Satu wilayah itu Dan ini kan teknisnya Seperti apa Dan itu semua Karena kelelahan Karena imunnya kurang Karena apa Ini kan sangat teknis Ya Nah mari kita lihat itu Gitu loh Jangan Lagi muncul tuh Seakan-akan Ini yang Karena ini Ini yang paling tidak adil Ini yang Yang tidak etis Ini yang Yang curang Ini-ini Ya Kan bukan itu Lalu saling mendegredasi Budaya saling membesarkan Saling membesarkan Dari Gerindra Ada dari Nas Ada dari Demokan Dari PKS Dari PAN Ya Semua ada dari P3 Kemudian ada dari Gelora Dari PSI Semua ada Perlakuan ini Ini kan rakyat sudah tahu Siapa yang memberi uang Siapa yang tidak Ya Loh Loh Ya Benar Benar Kan kita ini kan Semua sudah tahu Nah karena itu Maka Janganlah Kita Seakan-akan Berbuat jujur Di balik ketidakjujuran Jangan kita berbuat jujur Di balik ketidakjujuran Di balik ketidakjujuran Kita seakan-akan Mengekspos jujur Padahal juga orang Eh Lo kemarin Ngasih duit gua Lo kan bicara Lo tiba-tiba bicara Tentang Tentang ini Kan Ya Baik lagi kata bang tadi Jangan Udah tahu lah Tau sama tahu Jangan saling mengolah-olah lagi Jangan saling mengolah-olah lagi Misalkan begini Kami mengajukan Hak angket ini Bukan persoalan Menang atau kalah Tapi kita ingin Penyelenggaraan Pemilu ini Pertanyaannya Apa harus angket Apa misalkan Supaya hirup piku Ini mari kita bersama-sama Menyadari Kenapa kita tidak Mampatkan misalkan Komisi 2 Baru disitu Terbuka Apa sih kelemahannya Jadi ada opsi lagi bang Selain angket Interpelasi Ada lagi opsi ini Loh misalkan Kan ada lagi kan Kemarin itu Ya dari paslon Paslon 3 Juga mengedepankan Kan tidak harus angket Bisa saja Interpelasi Bisa minimal Di komisi 2 Ya mari kita Mencoba Lihat ini Mana yang paling Memungkinkan Dan tidak menimbulkan Hirup piku Politik Yang membuat Masyarakat ini Semakin bingung Kebingungan Kenapa Karena itu tadi Perilaku Buat jujur Dibalik Ketidakjujuran Rakyat juga Sudah tahu Kan gitu kan Masalahnya Ya 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 Pengen nanya Yang berperilaku Jujur Dibalik Ketidakjujuran Itu siapa Sebenarnya Nah ya itu tadi Yang mengatakan Bahwa ini Bahwa misalkan Yang curang Siapa Ya 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 Sementara Tim-tim yang ada ini Dari partai-partai lain juga Bergerak ke bawah Lalu tokoh-tokoh Yang digunakan Siapa-siapa Kan kita juga Tahu Bahwa negosiasi-negosiasi Politik yang ada Di DPR ini Kan juga ada Ada binaan juga Masing-masing Di semua lini Ya 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 Loh ada semua Di semua lini Coba lini Siapa yang tidak punya Apalagi yang misalkan Pernah berkuasa Ya Ya Tidak usah lah Dari partai aja Saya dari Golkar Siapa yang bisa Menjamin bahwa Golkar Tidak punya Misalkan Di lini Di lini Di lini Ada semua Ya 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 Binaan Ya ada binaan Binaan juga Nah kalau ini kan Bongkar-bongkaran Kan susah Ya 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 Menarik tuh bang Bongkar-bongkaran susah juga Nah kalau sudah Bongkar-bongkaran Apa ayo Yang paling berbahaya apa Ayo Yang paling berbahaya Setelah ini nanti Ya dendam Salim pitna Oke Bang susah ini Jalan Nah nanti Bongkar-bongkaran Masalah hukum Ya 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 Loh Kan sudah Bongkar-bongkaran Masalah hukum Bagaimana Ini bangsa ini Semakin rusak Ya ya Perpecahan ada Di mana-mana Perpecahan ada Di mana-mana Dan ini Tidak selesai Dan ini sudah Menyangkut Suasana kebatinan Dan ini yang Paling susah Anda boleh Berpikir Lebih rasional Tetapi kalau sudah Menyangkut Suasana kebatinan Ini perlu Waktu Coba Kalau sudah Misalkan Bongkar-bongkaran Lagi masalah hukum Masalah Dosa-dosa politik Masa lalu Kemudian Masalah Masalah bagaimana Yang ada hari ini Dan lain-lain Sebagainya Kan juga Semua orang tahu Iya Masalah tak berujung Akhirnya bang Tidak berujung Dan kalau itu Yang terjadi Masalah tak berujung Bangsa ini Mau jadi apa Iya Jangan ada Di antara kita Yang merasa Jadi malaikat Yang lain setan semua Itu maksud saya Iya Kita ini manusia Manusia itu Pernah salah Dan pernah Benar Kalau kita Selalu benar Itu bukan manusia Itu adalah Malaikat Tapi kalau salah terus Itu bukan manusia Itu setan Iya Loh kan Ini loh persoalan Kita Makanya Mari kita ada Kesadaran bersama Ini Jangan di antara kita Ada lagi Jangan berbuat Ada banyak di antara kita Berbuat jujur Di balik Kita ada jujuran Jangan kita juga Mengambil alih Hak Tuhan Maksudnya bang Coba Di dalam agama Kami Jadi Islam Itu kan ada Namanya Khalik Khalik itu adalah Penentu Pencipta Yang penentu itu Dalam Allah Tuhan Yang mahasiswa Kita ini Makhluk Yang diciptakan Berarti kita Bukan penentu Kita ini adalah Pengikhtiar Jangan kita Merasa penentu Di negeri ini Sudah tercatat Lohul Mahfud Itu bang Nah karena itu Strateginya TKS kemarin Ya Tim kerja strategis Ini yang diketuai Bahlil ini Ada Apa itu Ihtiar maksimal Ihtiar maksimal Ini kita lakukan Berpikir cerdas Bekerja keras Bermain taktis Boleh itu bang Kita jabarin Berpikir cerdas Untuk memenangkan Pertarungan ini Seperti apa Undang-undang Mengatur harus menang 50% lebih Dan 20% Di separuh Provinsi Nah karena itu Maka program-program Pemenangan yang kita lakukan adalah Secara teritori Dari Papua Sampai ke Aceh Itu harus merata Nah Untuk mencapai 50% lebih Secara fungsional Seluruh kelompok Masyarakat Harus kita masuki Dan pemilihan terbesar Adalah Kaulah muda Itulah sebabnya Ada Repnas Ada penurus negeri Ada generasi muda Islam Ada pilar 08 Dan ada lagi Pemuda-pemuda Mahasiswa Dan semua ini jalan Karena 53% Di situ Kolompok-kolompok agama Misalkan Bagaimana masalah Mak-mak perempuan-perempuan Bagaimana misalkan Di desa-desa Ini masuk semua Dengan kita berpikir cerdas Membuat program Sebagai instrumen Komunikasi politik Dengan rakyat Kita yakin Lebih dari 50% Dan kita yakin Merata Dan ternyata kan Kikon ini kan baru Misalkan Aceh Dengan Sumatera Barat Yang lain Hampir disapurata Karena jadikan Indonesia sebagai kandang Karena itu Maka setelah berpikir cerdas Bekerja keras Bagaimana menjangka Semua ini Tidak mengenal waktu Apapun Dan seluruh Kita gerakan Kemudian yang ketiga Adalah bermain taktis Ada banyak Masalah Kita diam Karena kapan kita Menjadi pelopor Kapan kita Mendorong orang Kapan kita Diam Contoh kasus Misalkan Membahas masalah Bansos Kita tidak pernah Bahas masalah Bansos Yang menyoroti Adalah Paslon lain Ya kita terima kasih Karena semakin Dibahas Bansos Ya dan disitu Ada Pak Jokowi Ini dan lain-lain Sebagainya Sementara Hasil survei Mengatakan bahwa Ya jadi Apa namanya Tingkat Kepercayaan Masyarakat Itu berpengaruh Positif Terhadap Peningkatan Elektibilitas Prabowo Gipran Jadi semakin tinggi Tingkat kepercayaan Masyarakat Semakin tinggi Juga disini Barang Nah kita Diam aja Kita tidak pernah Bahas itu Biarlah orang bahas Tetapi Insentif politiknya Bisa kita ambil Loh yang salah Siapa Apakah kami Kita tidak bahas Nah itulah sebabnya Maka perilaku Dari paslon Yang ada Pernah mencacimaki Pak Jokowi Tapi setelah Menyadari bahwa Ini merugikan Muja-muji lagi Pak Jokowi Nah kalau kita Secara konseptual Konsisten Apa itu Melanjutkan Itu aja Melanjutkan Melanjutkan Tidak usah dibahas Melanjutkan Apanya Nah ini lagi Orang Wah karena disitu Ada Mas Gibran Bukan Yang kita lanjutkan Adalah ide Gagasan Program-programnya Karena ide Dan gagasan Menjadi Instrumen politik Dalam bentuk Program-program nyata Ini loh Yang dia sering Karena memang Pikirannya Sudah nah hatip aja Selalu dilihat Dalam politik Dinasti Padahal Nggak Iya-iya Itu betul Anaknya Tetapi Meskipun anaknya Tetapi tidak ada Komitmen Untuk melanjutkan Ide gagasan Programnya Juga tidak Fungsional Tidak produktif Karena rakyat Bukan butuh Tapi butuh Pikiran Buku gagasan Buku program Dan program-program Jokowi Dirasakan oleh Marak-rakyat Iya Nah ini kan Sebenarnya Dan karena itu Ketika misalkan Ini maaf aja Teman-teman kita Misalkan dari Paslon 3 Ini agak Agak kontradiktif Kita diam aja Mestinya kan Yang mengambil Insentif politiknya Lebih besar Adalah teman-teman kita Di nomor 3 Tetapi Nah strategi dari awal Kita memang langsung Mengambil ahli konsepnya Gagasannya Dengan satu kata kunci Melanjutkan Jadi melanjutkan Apanya dilanjutkan Programnya Apanya dilanjutkan Ide dan gagasannya Menuju apa? Indonesia Omas 2045 2045 Dapat kita proyeksikan Indonesia Menjadi Empat negara besar Dan terkuat Ekonomi di dunia Langsung masuk Ini barang Kata-kata dulu Masuk itu barang Ini masuk itu barang Jadi ini loh Interpretasi Kita ada di situ Yang dilanjutkan Pikiran gagasan Lalu dibahas ini Kita tidak pernah Bahas Mas Kibran Yang kita bahas Adalah ide Gagasan Program Jokowi Karena itu yang muncul IKN Yang muncul ini Yang muncul ini Infrastruktur Ya udah Gini loh Cara berfikirnya Itulah TKS Di situ kita coba Lihat Itulah taktis itu Itulah bermain taktis Bermain taktis Itulah bagaimana Supaya tujuan itu Tercapai Tidak harus kita maju Ya kalau memang Sudah orang kerjakan Ya silahkan Bagus Kita terima kasih Kita terima kasih Makanya Salah satu Saya sering beri yang Di TKS itu Kadang-kadang ketua Dengan teman-teman ketawa Ini senior Ya kita Mestinya nanti Setelah selesai ini Kita terima kasih Kepada paslon lain Karena telah membantu Mendorong Paslon 2 Untuk menang Dengan mengedepankan Melanjutkan Itu yang disoroti Ya 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 Padahal Kita sudah tahu Secara faktual Berdasarkan hasil Survei yang ada Ya Jadi Apropal ratingnya Jokowi semakin tinggi Maka Berpengaruh terhadap Elektabilis Apropo Gibran Ya Gitu loh Kita ini namanya Bermain taktis Nah setelah itu Jadi ini namanya Ihtiar secara Secara Maksimal Doa Kenapa? Karena itu tadi Penentu segalanya Ini adalah Tuhan Ya Manusia itu terbatas Kata Allah Dalam Al-Quran Wama'utitu Minala ilmi Illakolila Saya kita Allah kata berkata Kami memberikan Kemampuan ilmu Kepadanan Sedikit sekali Kau jangan sombong Jangan menjadi penentu Yang penentu itu Aku Kata Allah Ya 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 Setelah itu apa? Yang terakhir Tawakkal Secara total Apapun keputusan Yang diambil oleh rakyat Karena ini adalah demokrasi Eksekutornya adalah rakyat Maka kita terima itu Sebagai sebuah takdir Kalau ini sebagai sebuah takdir Yang bisa merobah adalah Allah Apapun usaha kita Tidak Nah kita selalu Seakan-akan bisa merobah Ya 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 Nah itu yang saya katakan tadi Dinda Jiri Jangan mengambil alih Hak Tuhan Hak Tuhan itu adalah penentu Kita ini manusia Adalah menerima takdir Dan kita adalah Ihtiar Mengihtiar Ia nah karena itu Ada kelemahan Kesedaran kita Proses pemilihan Mari kita Kaji bersama Mari kita pelajari Bersama Sesuai dengan Kemampuan kita Dan kita Jadikan dasar Untuk melakukan Perbaikan Koreksi ke depan Tempatnya ada dimana Melalui proses regulasi Undang-undang Kita obat Semua ini Barang Yang mana yang Bolong Kita tambah Kita tambah Kita Tetapi kita bicara Format Nah kalau kita bicara Format Jangan lagi Dinda Di dalam proses Pembentukan undang-undang Aksi-reaksi Nah menurut Pandangan saya Kemarin juga Saya bicara dengan Bang Panda Ketika sama-sama Di suatu tipi Jadi narasumber Bang ini susah Karena proses Pembentukan Ya Undang-undang Itu tidak Orientasinya Format Tetapi Prosesnya Masih aksi-reaksi Dan disitu Ada subjektifitas Masing-masing Nah kalau berangkat Daripada subjektifitas Masing-masing Maka terjadi Debat kusir Bukan bicara Format ideal Kalau bicara Format ideal Mari kita Ya kata Nah Menang-menang juga Mengatakan Bung Karno Kan Bung Karno Di dalam pidatonya Tanggal 1 Juni Apa katanya beliau Bahwa dalam kehidupan Bermasyarakat Bermangsa ini Yang namanya Ya Yang namanya Kepentingan Itu pasti beda Karena kita orang banyak Yang namanya Pemikiran itu Pasti terjadi Pertikaian Tetapi bukan Tidak bisa Diatasi Tidak bisa Dikendalikan Pengendaliannya Itu ada pada Komunikasi Ada pada Demokrasi Ada perdebatan Konseptual Nah mari kita lakukan Ini guidance Dari Bung Karno Sebagai pendiri Pendiri negara Sebagai proklamator Baca itu Gitu loh Dan karena itu Jangan karena Kepentingan kita Tidak terakomodasi Lalu kemudian Orang lain Salah semua Lalu kita mencari Narasi pembenaran Jangan jadi malekat Dia bilang ya Narasi pembenaran Orang ketawa Karena kelakuan Kita sudah saling tahu Loh iya dong Ketawa Saya ketawa aja Sejak kapan Bicara tentang Seperti itu Kita juga tahu Ya ya Mana sih kita Sebagai elit-elit politik Kita paham semua kok Jalan pikiran Kepentingan Lalu kemudian Kenapa Karena setelah bicara Begitu Di luar itu Ketawa-ketawa lagi Masuk itu barang Nah Persoalannya adalah Mau dapat Tepuk tangan Pada saat itu Atau kita ingin Berpikir bangsa Kedepan Lebih jauh lagi Dan pada saat kita Berpikir bangsa Kedepan Lebih jauh lagi Kita bicara tentang format Yang ideal Gitu loh Iya Jangan subjektifitas tadi ya bang Loh itu Itu masalahnya disitu Memang ya Susah banget sih bang Ya susah banget Menemukan orang yang Kayak abang gitu Bukan Saya terus terang aja Ya Jadi pada waktu itu kan Memang saya selalu dorong Iya Bahwa Ketika saya diketumung KMPI Pertama sekali Tradisi dalam dunia Kepemudaan yang ingin Sarubah adalah Bagaimana merubah Huruhara fisik Menjadi Huruhara wacana Iya Lalu kemudian Kita institusionalisasikan Ide dan gagasan Menjadi instrumen Komunikasi kita Jadi kalau kita ingin Berkomunikasi dengan orang Ide pikiran Yang kita kedepankan Iya Dan karena itu Pada waktu itu Saya bilang Kalau kita ketemu dengan menteri Jangan minta petunjuk Dari menteri Ketika kita mengajukan Proposal Iya Yang membuat Proposal siapa Kan kita Berarti idenya Kita lebih paham Daripada menteri Iya benar Kita membuat Proposal nih Ada gagasan nih Tentang pemuda dulu Waktu saya ketemu KMPI Bagaimana Napa tilas Papua dengan Aceh Kita ketemu dengan Menteri Pendidikan Ketika itu Pak Malik Pajar Kemudian ada Pak Pasli Waktu itu Dirjenya Saya beritahu Teman-teman Itu ada Doli Kemudian ada Andi Sinulingga Ada Yayat Ada Alpan Ada siapa lagi Di situ Saya katakan Keliru Jangan kita minta Petunjuk Kita harus menjelaskan Gagasan kita Dan sebagai konsekuensi Dari penjelasan kita Dia harus ada tanggung jawab Ide nya bagus Tanggung jawabnya Apa? Memfasilitasi ide Ide pemuda Kalau tidak punya ide Apanya dipasilitasi Jadi jangan minta Petunjuk Kita harus yakin Karena kita yang buat Secara konseptual Kita lebih yakin Lebih mengetahui Daripada Menteri nya Jadi jangan lagi Menteri Ini tradisi Yang harus kita obat Jadi kita menghadap Menteri Tidak berarti Menteri lebih pintar Dari kita Loh iya dong Yang punya konsep kita Jadi jangan Karena posisinya Lalu kemudian Menjadi sumber kebenaran Tidak Kalau sumber kebijakan Iya Tetapi kebenaran Belum tentu Pikiran Kecerdasan Itu yang saya kata tadi Kecerdasan Tidak dibatasi Oleh posisi Kecerdasan Tidak dibatasi Oleh umur Jangan ujuk-ujuk Datang Siap rintah Siap arahan Mantap Apanya ya mantap Kalau tidak produktif Nah tradisi ini Yang kita ador Termasuk di Elit-elit kita Iya Ini Buar biasa Tarik banget Ini terakhir bang Itu Saya agak ini bang Tertarik buku Golkar Itu tentang apa itu bang Jadi memang begini ya Karena itu tadi saya bilang Karena tadi kan Dinda Arief dan Dinda Jiri Nanya Bagaimana tentang Golkar Kedepan Saya kata Golkar kedepan ini Hanya bisa Bangkit kembali Ketika paradigma diubah Ya Yang dua tadi bang ya Membesarkan Atau Bukan menguasai Nah untuk membesarkan Maka Golkar sudah punya doktrin Apa doktrin Golkar Hakikat Golkar Apa karya kekaryaan Karena itu Secara filosofi Kepemimpinan Yang berhak memimpin Golkar Adalah orang yang punya karya Iya Namanya golongan karya Nah orang yang punya karya itu Adalah orang yang cerdas Orang yang punya pikiran Dan karena itu Sejatinya Yang ada di Golkar itu Adalah orang-orang cerdas Orang-orang punya pikiran Orang-orang punya karya Dan karya ini Menjadi instrumen Kepada rakyat Ketika dilaksanakan Mampaknya kepada rakyat Ya Karena itu Inilah sesuai dengan Kembali lagi kepada agama Hairunnas Sebaik-baik manusia Ketika bermampaat Kepada Manusia Manusia Sebaik-baik partai Ketika bermampaat Kepada rakyat Nah partai yang bermampaat Adalah partai yang punya karya Dan ini doktrin Hakikat Golkar Ya 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 Nah karena itu Ada beberapa Ini saya buat Buat Nah ini ada Jadi mahne politik Partai Golkar Apa disini Disini saya jelaskan Bagaimana Proses lahirnya Golkar Dan ideologi Yang ada di dalamnya Motivasinya apa Orientasinya apa Doktrinnya apa Hakikatnya apa Ada semua disini Ya 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 Dan setelah itu Saya memang ada lagi Saya buat buku ini Ini ada Jadi Hakikat partai Golkar Adalah karya-kekarya Dan Saya nulis ada Sudah apa Sembilan atau sebelas Terkait dengan Golkar Ditulis semua Karena inilah yang harus Kita kedepankan Ya 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 Gitu loh Jadi Kepemimpinan ide Ya Jadi ide menjadi Inspirator Ya 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 Dan ide itu Berfungsi untuk Mendinamisir Itulah bedanya Pertemuan yang Didasarkan pada ide Dan pertemuan Di tempat-tempat Apa dulu di kampung saya Dinda Harip itu Dinda Jeri Ada tempat-tempat Ronda itu Untuk Kalau disitu Padi gak plek Setelah pulang Tidur Tapi kalau pertemuan Di Golkar Yang didasarkan pada Hakikat karya-kekarya Pulang tidak tidur Berpikir tentang ide Dan itu yang kita Kedepankan Karena itu Pertarungan ide Dan karena itu Sejatinya Yang mimpin Golkar Kedepan adalah Kader-kader Bukan Bukan peliharaan-peliharaan Bukan binaan-binaan Aja Dan Golkar ini adalah Partai terbuka Yang saya sering katakan Itu go public Bukan milik Satu keluarga Bukan milik Satu kelompok Siapa saja Siapa saja Bisa jadi ketua umum Bisa saja Yang penting Ada kesepakatan Dan memang Punya Sudah prestasi Punya apa Siapa saja Tidak harus Terah siapa Loh tidak ada Terah siapa Saya misalkan Pak Abu Risal Yang saya hormat Kepada senior ini Pada tahun 2009 Di dalam munas Di Riau Saya bukan siapa-siapa Saya bukan pengurus harian Tapi melihat Mungkin prestasi saya Bagaimana ini Saya anak kampung Anak desa Dijadikan sekjen Nah setelah itu Salah satu fungsi sekjen Ada fungsi konseptual Saya konsisten itu Jadi bukan hanya Fungsi administrasi Kalau begitu Saya bilang Saya tidak usah Di sekjen Kalau hanya Fungsi administrasi Karena ini Sia-sia kompetensi saya Jadi TU saja Jadi TU saja Kepala kantor Bukan sekjen Jadi beda Kepala kantor Kepala sekretaria Dengan sekjen Sekjen itu Salah satu fungsinya Adalah Fungsi konseptual Fungsi Koordinasi Fungsi Actuating Jadi itu bagaimana Menggerakkan Ada ini Jadi tidak boleh Ada Yang pakum Begitu ada yang pakum Sekjen harus Lapor kepada ketua umum Begitu ada Masalah Buat konsep Lapor kepada ketua umum Mohon arahan ketua umum Karena eksekutor Decision maker Adalah ketua umum Bukan sekjen Nah ini juga Kadang-kadang Keliru ini barang Itu yang saya katakan tadi Peran ditentukan Peran ditentukan oleh posisi Posisinya ketua umum Apa posisi ketua umum Pengambil keputusan Kan itu Iya dong Jadi jangan Jangan lagi yang lain-lain Nah itu karena itu kan Susah ini Jadi jangan Jadi Nah orang yang berperan Di luar posisinya Itu Operating Nah operating Adalah awan mula Terjadinya disharmoni Nah disharmoni berjalan Tidak dikeluar Lalu yang baik Terjadi konflik Konflik tidak dikeluar Lalu yang baik Perpecahan Perpecahan terjadi Tidak ada keutuhan Berarti kelemahan Partai Tutup buku Tutup buku Demikian juga Distribusi posisi Dilakukan Tidak didasarkan Pada satu sistem Yang orientasinya Ada prestatif Juga itu jadi persoalan Karena itu juga Nanti akan muncul Orang-orang yang Tidak punya prestasi Dan tidak punya pikiran Tidak punya kecerdasan Dan dalam kondisi Seperti itu Maka Jangan pernah kita berpikir Partai ini akan produktif Kalau tidak produktif Berarti tidak ada Kemampatan bagi rakyat Kalau tidak ada Kemampatan bagi rakyat Berarti Respon positif dari rakyat Pada pemilu Tidak dipilih Kecuali misalkan Ada cara lain Ya Cara apa itu uang? Ya itulah Nah itu Nah ini Tetapi kan begitu Masalah Jadi saya kira Inilah yang harus kita Perhatikan ke depan Siap Oke Itu Karena itu Saya kira Ya saya terakhir ini Siap bang Ya mestilah kita Betul-betul Kita tunjukkan Satu kata Dan perbuatan Kalau dalam bahasa Bahasa bugisnya itu Taruh ada Taruh kau Taruh ada Taruh kau Iya Jadi satu kata Satu perbuatan Kalau Perhatian kita Kepada bangsa ini Yang harus kita hindari Jangan berbuat Jujur dibalik Kita tidak jujuran Dan jangan kita Mengambil alihak Tuhan Dan juga Jangan kita merasa Diri lebih suci Yang lain setan Jangan kita merasa Malaikat yang lain ini Ya Tidak boleh Jadi karena kita ini Sudah saling tahu Udah Udah lah Mari kita betul-betul Menyadari bahwa Kita ini diuji semua Sebagai anak bangsa Ya Mari kita Berikan yang terbaik Untuk bangsa Dan salah satu Di antaranya Ya mari kita Menyadari bahwa Proses-proses yang ada Ini banyak kelemahan Ya mari dengan Kelemahan-kelemahan Yang ada ini Kita jadikan sebagai Dasar untuk Memperbaiki Kedepan Untuk menentukan Format ideal Dan kita catat itu Jangan Kelemahan Berulang lagi Berulang lagi Berulang lagi Kapan selesainya Percuma ada evaluasi Nah karena itu Maka Sekali lagi Kalau kita tata Apa yang kita tata Masalah regulasi Aturan perundang-undangan Seperti apa Kita menentukan Format ideal Jangan berangkat dari Wah kalau ini nanti Akan maju orang ini Ini begini Ini sudah Susah Saling sudah menjegal Dari aturan itu Kembali ke APD Indah Arief kan Lebih paham juga Terlalu banyak kepentingan juga Kadang-kadang ART itu kita ubah Hanya sekedar Ada kepentingan-kepentingan Yang ada Format ideal Bukan aksi reaksi Ya Dan kita Hentikan juga lah Saling mencacimaki Siapa lagi Yang saling menghormati Kalau bukan antar kita Antar elit Rakyat tonton kita Di bawah Bagaimana rakyat Diminta untuk saling menghormati Sementara elit-elit Di atas Saling mencacimaki Saling menghina Saling menyalahkan Gimana kita mau dihargai oleh Bangsa lain Bang ya Bangsa lain seperti apa Dan lain-lain sebagainya Dan aneh juga Misalkan Pak Jokowi luar negeri Di hormati Sementara di negaranya sendiri Di cacimaki Ya kan ini Seperti apa ini Negeri kita Ini aja kesadaran Ya saya hanya sekedar Apa Untuk mencoba Apa namanya Yang merangsang Kita lah Untuk berpikir lebih aktif Dan muhasabah Hasibu ampusakum Kablaantu hasabu Ya Mari kita Koreksi diri kita Sebelum kita dikoreksi Orang lain Ya Mari kita Jangan merasa Suci Merasa diri malaikat Sementara orang lain Kotor Dan setan Itu-itu aja tuh Saya kira yang paling pokok Terima kasih Luar biasa Gaging semua Saya sampai terpukau Ini saya kira ya Tadi Ini saya terima kasih Ke Bang Panda ini Silahkan Bang Sampaikan Bang Kenapa? Karena saya terus terang aja Di dalam Perjalanan politik saya Mulai dari Ini Saya gak tau Pada waktu saya Pertama kali di DPR Saya sudah dengan Bang Panda Di Komisi 2 ketiga Itu belum Antara Komisi 2 Komisi 3 Belum dipisah Waktu itu kan Komisi 2 kan Lalu diobah Saya bilang ini Senior ini Ini dasar orang Sumatera Utara Bicaranya Belak-belakan Terbuka Apa segala Dan tidak Tidak ngaling-ngaling Ya Nah dan saya Suatu ketika Dalam perjalanan Ke Kujungan kerja Ke Jawa Timur Dan disitu Secara khusus Saya bicara banyak Dan banyak Memberi inspirasi Ke saya Dan Yang paling pokok Waktu itu Bahwa Meskipun kita Beda partai Tetapi prinsip kita Ya di dalam Menghadapi kehidupan Kebangsaan ini Yang secara konsisten Melihat bahwa Perbedaan itu Sejatinya kita Lihat dalam Fisi Bukan fisik Fisi Fisi bukan fisik Dalam faktanya Secara fisik Partainya sama Tapi fisiknya beda Pasti berantem Ya Begitu sebaliknya Di sisi lain Partai beda Tetapi Fisi sama Fisi Pikiran Gagasan Menjadi Perekat Itu kata Bang Panda Saya bilang Eh ini benar juga Ini senior Ini Saya bilang Saya kan waktu itu Lagi anunya aktivis Ini anu juga Ini Saya bilang Ini boleh juga Saya pelajari Bahwa ini ada memang Wartawan senior Dan kemudian Memang seperti itu Karakternya Dan saya kira Apa yang disampaikan oleh Bang Panda ini Dan ini Yang menginspirasi saya Ketika saya jadi pimpin KNPE Lalu inilah Bahwa Bangsa yang besar Ini hanya bisa Dikelola dengan baik Ketika Fisi kita sama Tentang Indonesia Masa depan Apapun partai kita Kalau disini Sama Maka Yang besar Bita kita selesaikan Dengan baik Masalah apapun Dihadapi Pasti bisa Tetapi Kalau Fisi tidak sama Masalah kecil Pasti jadi besar Dan ini Saya buktikan Pada awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014 Terjadi dualisme Kepemimpinan Di DPR Pada waktu itu 2014 Ada satu proses Politik yang kita Lakukan Karena memang Kekuatan Koalisi Merah Putih Ketika itu 63% Dan saya ketua Koalisinya Terpilihlah Ketua MPR-nya Adalah Zulhak ini Zulkif Lihasan Ketua DPR-nya Adalah Setiano Panto Wakilnya Adalah Pat Lison Kemudian ada Pahri Hamza Ketika itu Dan lain-lain Sebagainya Lalu kemudian Dari pihak pemerintah Ketika itu Membentuk ketika itu Pemimpinan DPR Dan ada Ida Paujia Dan disitu Majak lah Yang motori Lalu kemudian Karena fisik kita Sama Diselesaikan oleh Siapa Ada empat orang Aja yang diselesaikan Yang menyelesaikan Siapa coba Ya dari pihak Koalisi Merah Putih Adalah saya Bersama dengan Kanda Hatta Hatta Rajasa Kemudian dari pihak Indonesia hebat Ada Mas Pram Dengan Oli Pramono Anum Dengan Oli Dondokambe Lalu Mas Pram Ketawa-ketawa Ini ya Ketawa-ketawa aja Kita disitu Kita tidak pernah Serus membaca Kenapa Karena Hati Pikiran Pisi kita sama Buat bangsa ini Haru dikelola Secara bersama-sama Ini bangsa besar Tidak boleh ada Komponen bangsa Yang tidak berperan Pisi kita bahas Itu aja Setelah itu bagaimana Yaudah Tidak lebih dari Pada dua minggu Berapa kali Hanya makan Makan Apa namanya itu Apa namanya Ikan Ikan patin Ikan bandeng Dan lain-lain Sebagainya Ini selesai Itu loh pengalaman Jadi saya kira Ini yang paling pokok Nah kalau Seandainya Apa yang terjadi Hari ini Kita berangkat Dari itu Kesamaan ini Semua bisa selesai Apa yang tidak bisa selesai Tujuan Tujuannya satu Kemajuan Kemakmuran Bangsa Bangsa Dan Kadilan Sesuai dengan tipik Kadilan Terima kasih Sudah bantu promosi Oke Terima kasih Atas waktu Dan kesempatannya Yang jelas Memang pesannya adalah Kita harus Adil Sejak dalam pikiran Jumpa lagi di Kadilan TV Bersama saya Arief Adila Dan saya Jerry Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan nantikan video Selanjutnya Terima kasih